Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Menyelai-nyelai rambut hingga apabila dirasa sudah membasahi seluruh kulit kepala Maka digunyurlah kepala dengan air Maksudnya begini Ketika kita mau mandi Itu terkadang kan kita itu Ini kalau mandi dengan air yang sedikit Kalau mandi dengan air yang banyak Nggak masalah, kosong aja kira-kira itu Ini kan terkadang kita ada air sedikit Bagaimana caranya sepah air tersebut cukup Misalnya Dengan kita ambil air Taruh sebelah kanan Dikosok Sampai airnya itu Meresap ke dalam kulit Sebelah kiri Kosok Terus Kanan kosok Setelah semuanya merasa-meresap Baru kita biur dengan air Kayaknya begitu ya Jelas ya Jadi enggak Begitu ada air Langsung biur semua Belum kita kosong-kos gitu Enggak Nanti dikhawatirkan Airnya itu tidak meresap ke dalam kulit Itu kalau air sedikit Kalau air banyak Ya udah Wah udah Pokoknya mah Seperti yang sudah biasa kita lakukan Kita gitu ya Nah mari Kita baca hadis nomor 272 Haddasana abdan Kuala akbarona Abdullah Kuala akbarona Hisham Bin hurwah Ngan abihi Ngan na'isyah Kualat Kana Rasulullah S.A.W Iza Iqtasalah Binar janabati Ghosara Yadai Wata Wabdo'a Wudu Awuhu Lisholati Summa Iqtasalah Summa Yukolilu Biyadihi Syarahu Hatta Iza Donna Annahu Anqud Arwa Basyaratahu Afadhu Alayhi Ma'ah Salah Tamar Suma Wasara Say Roja Sadi Siti Aisyah Berkata Apabila Rasulullah S.A.W Mendakmani Junuh Beliau mencuci Kedua tangannya Kedua tangannya Dicuci dulu Lalu berwudu Seperti wudu Untuk mendirikan Sholah Jelas ya Dan mandi Kemudian Beliau Menyela Nyela Rambut Dengan tangannya Rambutnya Diserasa Dengan tangannya Hingga Apabila Mengira Sudah Membasahi Seluruh Kulit Kepalanya Beliau Menggunyur Air Ke atas Kepala Sebanyak Dikakali Kemudian Menyeram Sisa Anggota Tubuhnya Yang lain Jadi Jelas ya Jadi Istilahnya Dikosok-kosok Kulit Kepala Sudah Dikosok Nah Kalau Jaman sekarang Ya mungkin Seperti orang Memasai Sampo Itu kan Sampo Sudah Rata Baik Banyur Ya Sudah Jelas Kemudian Hadis berikutnya Disini Hadis Sombor 273 Dari Aisyah Berkata Aku Pernah Mandi Bersama Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dalam Satu Bejana Kami Bersama Sama Menciduk Air Darinya Ini Cukup Jelas Jadi Cerita Aisyah Pernah Mandi Barang Dengan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Lalu Air Itu Dalam Satu Ada Rasulullah Mengambil Air Bergantian Dengan Sita Aisyah Ketika Mengambil Air Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Lai Subscribe Channel Ini Rabbana Taqoban Mina Inna Kaantas Sama Wa Tum'ala Inna Inna Kaantat Tawadur Rahim Subhanak Allahumma Wabihamdika Ashadu Allah Ilaha Ilaha Anta Astagiru Kawa Adu Bilai Wa Afaminkum Wassalamuala Wa Rahmatullahi Wabarakatuh Bersambung 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 Kas beber Bersambung selamat menikmati